Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini Melaporkan, korban telah diketemukan Intro Dua orang tewas tertimbun tanah longsor PH3 diketemukan secara bersamaan antara bapak dan anak Tiket masuk dan tarik parkir kendaraan mahal Gelaran pekan Raya Lampung seperti pengunjung Seorang guru ditangkap karena mencabuli 10 muridnya Intro Seorang guru mengaji di Kecamatan Sumberjaya Lampung Barat ditangkap polisi Senin Siang karena mencabuli 10 santrinya Tersangka BS ditangkap setelah dilaporkan oleh salah satu orang tua korban Dalam pemeriksaan polisi mengungkap pencabulan itu dilakukan di tempat pendidikan agama milik tersangka sejak tahun 2023 Korbannya adalah bocah perempuan dan laki-laki berusia antara 9 hingga 12 tahun Modusnya tersangka awalnya mengajak korban menonton film porno di ponselnya kemudian dicabuli tersangka juga mengancam akan menganyai korban jika korban tidak mau menuruti kemauan tersangka Dan modus yang dilakukan oleh tersangka ini dia mempertontonkan video porno yang seharusnya tidak Untuk ditonton oleh anak-anak seusia mereka setelah dilakukan memberikan menonton video tersebut Kemudian tersangka ini menyuruh untuk melakukan praktek Ada beberapa anak-anak ini yang tidak mau sehingga yang bagi yang tidak mau itu dilakukan pemukulan Dan menggunakan rotang pada saat tersangka ini mengajar di TPA tersebut Polisi menyita pakaian korban dan hasil visum dari rumah sakit sebagai barang bukti Atas perbuatannya tersangka terancang hukuman 15 tahun penjara Rosandi melaporkan dari Lampung Barat Seorang bandar narkoba ditembak kakinya karena menembaki polisi yang akan menangkapnya di Kelurahan Kelapa 7 kecamatan Kota Bumi Selatan Lampung Utara Senin siang dari tersangka Ryotama Saputra polisi menyita sembilan bungkus sabu-sabu siap edar Satu pucuk senjata api rakitan lengkap dengan 42 butir pelurunya Saat diperiksa polisi tersangka mengatakan narkoba yang dijualnya dipasok oleh seorang temannya yang masih buron Sedangkan senjata api dibeli secara daring Senp itu kita dapat dari mana? Beli online sih bang Sudah lama juga Kita beli senp itu 7 juta ya Kenapa kita nekat nembak anggota itu bang? Baru bangun tidur bang Jaket Enpi itu untuk apa bang kita bang? Itu memang untuk jaga-jaga jualan ini bang Dari tangan pelaku diamankan barang bukti sabu seberat 12,2 gram Beserta satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver Dan lurus 9mm sejumlah satu kotak di tangan pelaku Karena juga pelaku berusaha melawan petugas saat dilakukan penangkapan Jadi saat narkoba beserta jajaran memberikan tindakan tegas terukur terhadap pelaku Penyidikan tersangka juga dilakukan di Satreskrim Polres Lampung Utara atas kepemilikan senjata api Pada kasus ini polisi menjerat tersangka dengan pasal ganda Tentang pemberantasan narkoba dan senjata api Ancaman hukumannya 20 tahun penjara Ardiah Habah melaporkan dari Lampung Utara Aksi kawanan Bajing Loncat di Baipas Soekarno Hatta Panjang Banner Lampung direkam oleh pengendara mobil yang melihatnya Para pelaku mencuri muatan truk yang sedang berjalan Oleh pelaku beberapa karung gula pasir dijatuhkan ke jalan Sedangkan pelaku lain yang mengendarai motor bertugas memungutinya Setelah videonya beredar di Medsos Tim Reskrim Polsek Panjang Banner Lampung bisa menangkap Satu dari tiga pelaku Bajing Loncat itu pada Senin siang Tersangka bernama Novaldi Sedangkan dua temannya masih buron Menurut tersangka pencurian itu dilakukannya pada Sabtu sore lalu Mereka memanfaatkan jalan rusak untuk bisa naik ke bak truk Tanpa diketahui oleh sopir truk Dua orang petugas mencuri muatan truk dan satu lagi memunguti barang curiannya Naiknya dari mana itu? Dari motor Dari motor Kemudian naik ke mobil Bawa karung ya Pak Garung Kemudian ngambil gula itu Pakai apa di dalam itu? Pakai tangan apa? Pakai tangan ya Sekiranya sudah cukup kemudian ini baru dilempar ya Alasan yang ngambil itu apa? Dijual Dijual Uangnya Jalannya itu kalau dari arah panjang ke Raja Basa itu menanjak dan jalannya agak rusak Sehingga itulah kesempatan dari bajing-bajing loncat itu untuk naik ke mobil Kemudian mengambil barang-barang yang ada di truk tersebut Apa itu yang digasak oleh pelaku? Yang digasak itu oleh pelaku adalah gula pasir Itu yang akan menunjukkan lapisan Polisi menyita satu karung gula pasir hasil curian tersangka yang belum dijual Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu dua teman tersangka Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung Kejahatan jalanan di Lampung Tinggi ini terbukti dari ungkap kasus dalam operasi sikat keraka tahun 2024 Di berbagai polres di Lampung Di antaranya di Lampung Utara Sebanyak 57 penjahat jalanan diringkus hanya dalam kurun waktu dua pekan saja Enam tersangka di antaranya ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap Para tersangka yang ditangkap terlibat kasus pembegalan Pencurian motor, pencambretan, hingga pembobolan ruah Dari para tersangka, polisi menyita barang bukti belasan motor Tiga mobil, perhiasan, senjata api, dan senjata tajam Polres Lampung Utara Polres Lampung Utara telah mengamalkan pengungkat 50 per kasus dengan total 57 tersangka Kita polres Lampung Utara mendapat rating satu terbanyak dalam pengungkatan kasus di jajaran Ada mobil, motor, ada handphone, ada selfie, berikut amunisi, sejajar tajam, emas, dan lain-lain Polres Lampung Utara menyatakan bertekad akan memberantas kejahatan jalanan Yang selama ini menghantui masyarakat Polisi mengimbau warga tidak takut melaporkan kejahatan di sekitar lingkungannya Polisi berjanji akan melindungi dan merahasiakan identitas pelapor Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.